Beredar sebuah video dengan narasi bahwa CEO Pfizer Albert Bolla menolak disuntik vaksin COVID-19. Video ini beredar di media sosial Instagram. Lalu, benarkah hal tersebut? Bersama saya, Kassandra, inilah hoaks atau fakta. Sebuah akun Instagram yakni adfalkon__321__ turut mengunggah video tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021 lalu. Video tersebut kemudian ia berikan narasi bahwa CEO Pfizer Albert Bolla menolak untuk disuntik vaksin buatannya sendiri. Dari hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa CEO Pfizer tidak mau disuntik dengan vaksin buatannya sendiri adalah salah. Faktanya, ia telah menerima vaksin kedua dari buatan perusahaannya sendiri. Senang bisa menerima dosis kedua vaksin Pfizer atau Biontech COVID-19 saya. Tidak ada yang saya inginkan lebih dari orang yang saya cintai dan orang-orang di seluruh dunia untuk memiliki kesempatan yang sama. Meskipun perjalanan masih jauh dari selesai, kami bekerja tanpa lelah untuk mengalahkan virus. Tulis Albert di akun Twitternya pada 11 Maret 2021 lalu. Sahabat kabar medan, sudah jelas ya bahwa CEO Pfizer Albert Bolla telah menerima vaksinasi penuh dari vaksin buatan perusahaannya sendiri yang Pfizer. Maka, informasi yang beredar dapat kita kategorikan sebagai misleading content atau konten yang menyesatkan. Terima kasih telah menonton!